Pemirsa ratusan guru di Kabupaten Merangin pada 27 dan 28 November 2022 mengikuti tes asesmen penerimaan P3K yang dilaksanakan di SMP Negeri 47 Merangin. Mereka bersaing mempermutkan 410 formasi yang tersedia. Pemerintah Kabupaten Merangin pada tahun 2022 ini membuka lawangan penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak yang dimulai dari Minggu 27 November hingga Senin 28 November 2022 ini. Mereka mengikuti tes asesmen yang dilaksanakan di SMP Negeri 47 Merangin. Berdasarkan pantauan di lapangan, ada sebanyak 863 guru yang ikut dalam tes ini. Mereka akan merebutkan 410 formasi yang terdapat di 242 lokasi, baik itu SD maupun SMP di Kabupaten Merangin. Di hari pertama ini masih banyak terdapat gendala, seperti jaringan internet yang macet, sehingga banyak yang terpaksa mengulang di hari kedua. Alhamdulillah tidak ada hambatan dan bisa diselesaikan dengan cepat waktu. Hanya kita akan mengecek kembali hari kemarin yang masih ada beberapa yang belum dapat menyelesaikan. Nah ini kita minta hadir, mereka untuk dapat menyelesaikan kembali PRD yang kemarin yang belum selesai. Mengingat tes penerimaan P3K ini hanya dilakukan dengan cara asesmen. Ketua Komisi 1 DPRD Merangin, Zainal Amri, yang didampingi Mulyadi, saat meninjau pelaksanaan tes tersebut, berharap para penguji bersikap profesional dan lebih mengutamakan honorer kategori 2 untuk diloloskan. Dan semua pihak diharapkan ikut memantau penerimaan P3K ini. Kami harus cek berapa jumlah total melalui pengawas, dan berapa masing-masing pengawas itu beserta tes. Mungkin itu. Nanti akan disesuaikan. Nanti akan disesuaikan yang penting bagaimana kegiatan ini sukses gitu. Karena ini awal.